Sekarang kan protein tol ya Eh kok, sebentar Eh Kok gak mau nyala Oh belum gue pencet Sekarang kan kita bahas protein tol ya Jadi paling gampang su Pertama bayangin ada lalat dulu Bentar gue gambar lalatnya Nah ini kan gak lalat Ya anggap ini lalat lah Nah terus kan lalat kan dia punya Sebenernya dia punya, dibilang punya sistem imun juga Soalnya dia bisa ada lapisan yang bisa melindungi dia dari segala jenis patogen Kalau lu gak tau patogen apa Berarti dia belum baca Patogen itu kayak macam yang bisa ngerugiin lalat ini lah Misalnya bakteri, virus, fungi, jamur gitu Nah terus dia tuh pertahanan pertamanya itu kayak Namanya exoskeleton Yang ngelapisin dia dari segala macem patogen ini Soalnya mainly terbentuk dari kitin Nah cuma cukup efektif sih Sama katanya juga Dia juga dilapisin namanya lysozyme Nah jadi itu enzim yang bisa bikin bakterinya tuh langsung Membran selnya tuh langsung pecah gitu Jadi langsung mati secara efektif gitu Tapi kalau somehow ada bakteri yang cukup ganas Kayak mungkin cukup jago lah bahasanya Eh kok ini cukup jago Gue gambarnya gimana ya Gambarnya gini aja deh Cukup jago bisa nyampe ke dalam Dia nembus exoskeletonnya gitu Bakterinya ini Nah kan kita tau kan kalau Walaupun lalat gak punya darah gitu Misalnya kalau lu ngepok lalat kan gak bakal keluar darah kan Yang keluar itu cairan Cairan lain selain darah namanya hemolymfa Tapi kalau disini tulisnya hemolymfa Tapi kalau disini tulisnya hemolymfa Ini gue gambar caranya Gila-gila banget cairan Jadi kita bikin namanya hemolymfa Nah ini ada dimana Sebenernya fungsi ini sama kayak darah sih Cuman kita ganti namanya hemolymfa Jadi bayangin aja kita punya hemolym Tapi disebutnya kita darah Nah di dalam cairan hemolym itu kayak gini nih Nah bakterinya itu bakal Jalan-jalan disini nih Nah pas bakteri jalan-jalan disini nih Dicairan hemolym juga ada yang namanya Protein tol hero kita nih Protein tol pertama bakal ngedetect gitu Ngedetect keberadaan ini Dia kayak eh gila apaan nih gitu Terus dia bakal ke ini hinggap disini Dia bakal ngambil suatu bagian dari bakterinya gitu Dia ngambil suatu bagian Tergantung bagian apaannya itu Diter dulu itu deh Dia ngambil bagian dari bakteri itu kan Nah terus dia bakal ngasih ke sel yang namanya sel hemosid Ini sel imunnya para invertebrata kayak dia Kayak lalat ini Nah di hemo Eh di hemosid ini Hemosid ya Sairannya hemolym Nama selnya hemosid Gue tulis deh Nah hemosid ini Si Si tadi namanya protein tol ini Dia bakal ngasih tau Fragment bakterinya itu Wih langsung ke gambarnya aja biar jelas Tadi gue udah naruh kok Nah Nih TLR Nih gambarnya Yang lebih jelas Jadi gue langsung bahas dari gambarnya Nah ini TLR ini sebenernya sebutannya dari Toll Like Receptor Sama aja kayak Protein tol Tapi diganti nama Toll Like Receptor Nah TLR4 itu apa sih TLR5 itu apa kan Nah Itu tuh dibagi jadi banyak Bakteri tadi ada 6 TLR 2 4 5 7 TLR2 itu Buat bagian kalo yang nyerang lalat ini Vungi Jamur Ini Vungi Kalo 4 itu 4 4 4 itu Lipolisaccharida Pokoknya itu bagian dinding sel bakteri Gue tau saja LPS ya Lipolisaccharida Yang kelima itu Flagelline Proterin dari Flagella 7 Itu Kalo dia nangkep untayan DNA asing Atau RNA asing Biasanya dari virus Nah makanya ada penggolongan TLR2457 gitu Nah misalnya ini nih TLR4 nya ini Dia bakal ngasih Ini Lipolisaccharidnya Berarti dia kan TLR4 nih Lipolisaccharida Ini warnanya warna ini Warna kuning aja Lipolisaccharidanya nih Dia bakal ngasih tau ke ininya nih Ke Apa sih namanya Ke nukleusnya Buat bikin suatu protein Oh ini kan ada lipolisaccharida Bisa ada Flagelline juga Ini udah lem banget Kayaknya gue bakal Nggak bakal uploadnya ini deh Nih Dia bakal Pokoknya tuh in short Ini gambarnya Nggak terlalu penting deh Pokoknya tuh Ini lipolisaccharidanya Ngasih ke DNA Buat bikin suatu yang namanya Anti Microbial Peptides Nah anti microbial peptides ini Bakal dipake buat ngancurin patogennya Nah jadi gitu doang sih Kalo di sistem invertebrata Sampai kita liat gambarnya ini deh Nah Pas lalat ini Di kayak Misalnya kalo sistem imunnya berkerja Dia dikasih gin Fluorescent protein Jadi pas imunnya berkerja Itu dia bakal nyala Beda yang sama lalat ini kan Walaupun dia diserang bakteri Tapi dia nganyalain sistem imunnya Nah dia bakal jadi warna merah nih Dimana dia bakal mati Soalnya ini kan percent survival kan Berarti percent survivalnya Dia 0 Di hari setelah incoloration sama fungi Sama jamurnya Jadi hari ketiga dia bakal mati Tapi beda sama yang wild type Wild type itu yang normal Jadi dia bakal kayak Pretty much survive survive aja Soalnya dia punya sistem imun yang Necessary Buat dia hidup Walaupun dia bakal sakit sedikit sih Tergantung sama kekuatan fungi nya Oh ini ada bahkan disini Penjelasannya Sebentar nanggung sebelum gua selesain Nah ini Eh Apa nih Fragmen bakterinya Ini bakal dia bakal ngaktifin Cascade reaksi ini Jadi reaksi banyak banget Kayak terlalu detail Ntar Ntar lu Mabok gitu loh Nggak usah Jadi intinya itu Dia bakal naruh di promoternya Dan bikin defensive protein yang Necessary Spesifik buat bakteri itu Jadi kemungkinan ada banyak Misalnya kalo Ininya fragment bakteri Dia bakal efeknya sama bakteri itu Kalo virus Dia bakal bikin protein yang Yang spesifik sama virus itu Sama kalo fungi juga Kayak gitu Dan seterusnya Jadi kayak gitu doang dia Yang perlu kalian ketahui tentang Protein Sama ini latihan lucu banget Yaudah